Di beberapa wilayah, di sana, kalau kita melihat beberapa kota-kota kaum sholihin, sampai sekarang masih ada. Di kota Tarim, di Hadramud, contohnya. Jadi kalau habis maghrib itu, sampai Isya'ah. Itu sampai sekarang masih. Mereka berpegang tubuh dengan adat itu. Apa adatnya? Enggak buka toko. Lah, toko, ataupun kedai, atau warung, enggak ada sama sekali. Jadi kalau ente bis maghrib, mau belanja di warung, enggak bakal nemu warung. Tutup semua. Hatta warung kaki lima, tutup semua. Entar habis Isya'ah, biswa Isya'ah sebagian buka lagi. Tapi antara maghrib dan Isya'ah, tidak ada toko, ataupun kedai, warung yang terbuka di waktu itu. Lah, pada kemana mereka? Ya, sebagian ke masjid, sebagian balik ke rumahnya. Tapi untuk cari dunia, di waktu yang mulia ini, oh tidak. Malu. Masa iya waktu yang mulia ini untuk akhirat yang sebenarnya, sebenarnya untuk akhirat kita jadikan untuk dunia juga. Ya, cukuplah dari pagi untuk dunia semuanya. Tapi jadikanlah waktu antara maghrib dan Isya'ah khusus untuk akhirat. Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar al-Aidrus berkata, Al-Aidrus al-Akbar, Mending Mending engkau bakar mukaku dengan api daripada engkau sebutkan perihal dunia di hadapanku di waktu antara maghrib dan Isya'ah. Itu lebih melukaiku daripada engkau membakar mukaku ini. Ketika seorang soleh, kita ngomong sama diri perihal dunia, Apa lagi di waktu yang kayak gini, itu sangat melukai mereka ya ikhwan. Mending engkau bakar mukanya katanya. Daripada engkau ngomong perihal dunia di waktu maghrib dan Isya'ah. Kalau kaum solehin membahas perihal dunia pun adalah suatu luka bagi mereka. Dikatakan, Al-Imam Hassan al-Basri, Seorang tabi'ir jalil, Itu di antara maghribnya adalah apa? La yudhkaru dunia fi majlisihi got. La bi khair wa la bi syar. Tak pernah tersebutkan perihal dunia di majlisnya. Baik pun itu dengan memuji, memuja dunia, Ataupun menghina-menghina dunia. Enggak sama sekali. Kata dunia enggak pernah tersebut di majlis beliau. Siapa ya? Al-Harsan bin Yasal al-Basri. Apa lagi kalau seandainya orang ngebahas dunia di waktu antara maghrib Isya'ah ini. Wah itu sangat melukai mereka para kaum solehin. Nah itu ikhwan. Ini kata siapa? Nah beliau juga berkata, Mempunyai perkataan yang indah. Mengungkap keutamaan waktu antara maghrib dan Isya'ah ini. Beliau berkata seperti ini. Al-kunuz, kulla al-kunuz fima bainal isya'ain. Al-kunuz artinya apa? Harta karun. Yang sebenarnya, Ini kalau kita faham harta karun adalah harta yang tersembunyi. Iya enggak? Yang diumpetin. Kalau harta karun dunia, Diumpetin di tempat-tempat yang dirahasiakan. Di tempat-tempat. Garis bawahin tempat. Itu harta karun dunia. Tapi kalau kita mencari harta karun akhirat. Bukan di tempat-tempat yang tersembunyi. Tapi di waktu-waktu yang tersembunyi. Itu dia harta karun akhirat. Itu lain ikhwan. Bedanya harta karun dunia sama harta karun akhirat. Harta karun dunia, Perihal yang fana yang akan habis. Disembunyikan di tempat-tempat yang disembunyikan. Yang dirahasiakan tempat-tempat itu. Tapi kalau harta karun akhirat. Harta karun yang abadi, Yang sermadi. Disembunyikan. Bukannya di tempat-tempat. Tapi di waktu-waktu yang dirahasiakan. Nah, masa iya? Iya. Coba kita lihat hadis Nabi SAW. Begini SAW bersabda. Dalam hadis yang musalsal ini. Hadis musalsal. Tapi musalsal di hari Jumat. Biasanya para muhadisin mengutarakan hadis ini di hari Jumat. Karena setiap sanatnya itu. Sampai Sedina Anas bin Malik. Ketika meriwayatkan hadis ini. Beliau mendengar dari baginda SAW hari Jumat. Dan beliau juga meriwayatkan kepada para tabi'in hari Jumat. Dan terus semuanya namanya musalsal biyumil Jumat. Baginda SAW bersabda. Di hari Jumat itu. Ada suatu saat. Yang tidaklah. Seandainya hamba. Tepat berdoanya kepada Allah Ta'ala. Di waktu itu. Pasti Allah Ta'ala akan. Ijabahkan doanya. Nah, itu contohnya. Harta karun'ah. Akhirat. Sayyidah Fatimah Al-Zahra. Al-Diloh Anha. Beliau mentafsirkan. Nah, sebagian. Nah, kalau harta karun dunia kan di tempat-tempat yang dirahasiakan. Sebagian orang membuka rahasia harta karun dunia itu. Nah, harta karun akhirat disembunyikan di waktu-waktu yang rahasia. Yang disembunyikan juga. Sebagian kaum sholihin membuka rahasia. Waktu itu. Sayyidah Fatimah Al-Zahra. Seperti Sedina Ibn Abbas. Beliau berpendapat bahwasannya. Waktu yang disembunyikan di hari Jum'at itu adalah setelah asar hari Jum'at. Nah, makanya namanya Sa'ah Fatimiyah. Seperti itu. Oke. Kembali ke perkataan Al-Imam Abdullah bin Al-Bukir Laidrus. Beliau berkata. Hakikat daripada harta karun itu ada di waktu-waktu yang dirahasiakan. Dan beliau bongkar rahasia itu. Di antaranya adalah ini nih. Waktu antara Maghrib dan Isya. Ini di antara waktu-waktu yang dirahasiakan. Yang banyak disitu harta karun akhirat. Nah, begitu ya ikhwan. Terima kasih telah menonton!